Di video aku kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat isian risol 100 gram kentang yang sudah dipotong kecil-kecil 250 gram wortel yang juga sudah dipotong dadu kecil 5 siung bawang merah Kaldu bubuk, eh kah, merica secukupnya, bawang bombay Dan ada 3 siung bawang putih yang sudah digeprek Serta bawang kre yang sudah dilong halus Nah kita langsung, cara membuatnya Kita pertama-tama tumis bawang merahnya Beserta bawang putih Tumis sehingga benar-benar aromanya wangi Dan sampai agak kecoklatan Masukkan bawang bombay yang sudah dipotong kecil-kecil Lalu masuk air wortel Kemudian tambahkan 100 ml air atau boleh lebih Kemudian garam secukupnya Serta merica bubuk Jika kalian tambahkan kaldu jamur ataupun kaldu bubuk Boleh, tapi saya tidak menggunakannya Dan kemudian yang terakhir kita masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong kecil-kecil di dalamnya Lalu kita aduk-aduk sampai Dan biarkan sampai isian risol ini benar-benar matang Dan airnya juga hampir kering Nah setelah matang, kita ke dalam wadah Nah ini sudah siap untuk digunakan Jika kalian mau menggunakannya untuk isian risol Kita diairkan dulu hingga benar-benar dingin Nah terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa support video aku dengan cara subscribe, like, serta komen dan share sosial media kalian sebanyak-banyaknya Nah untuk video berikutnya tentang cara membuat kulit risol Kalian tonton di video berikutnya Happy watching!